Yo what's up guys, kali ini Watere akan menanggapi sebuah postingan yang diposting oleh salah satu lembaga di negara kita yaitu BPOM alias Badan Penggiringan Opini Masyarakat Simpelnya postingan itu saya baca, saya sudah lihat dan itu isinya banyak sekali hal-hal yang menurut saya adalah hoax ya alias berita wadul, berita bohong ya saya melihat dan sudah menggeser slide dari postingan tersebut katanya ini, feb ini bisa menyebabkan kakar, cenah liquidnya, liquid narkoba lah terus ada lagi bisa memperpendek nafas dan lain sebagainya nah intinya itu postingan sangat-sangat menjatuhkan feb kenapa mesti kayak gitu caranya gitu yang saya tidak masuk akal dan tidak logis penelitian yang mereka posting itu tuh berdasarkan apa gitu tidak melakukan riset langsung alias kurang banyak kesana kesini cari informasinya dunia sudah banyak sekali melakukan penelitian tentang feb ini salah satunya adalah negara Inggris mereka bilang 95% feb ini lebih aman daripada rokok konvensional alias rokok tembakau karena tidak ditemukan zat penyebab kanker dalam feb salah satu zat penyebab kanker itu adalah tar feb ini alias liquid ini tidak mengandung tar makanya negara Inggris yang sudah maju itu mereka berkata demikian kenapa di negara kita kok malah dijatuhkan feb ini gitu saya sangat miris sekali melihat kok BPOM malah begini caranya gitu kok gak malu apa kalau misalkan kalian itu penelitiannya salah tentang feb ini yang nyumpahin tuh banyak kalau feb pers Indonesia tuh ya bukan cuman saya sendiri yang merasa kalian sangat menyatukan feb ini banyak bahkan jutaan feb pers di Indonesia ya merasa postingan anda ini sudah sangat keliru alias hoax wadul ya kata anda kan tadi dibilang feb penyebab kanker kanker itu penyebabnya adalah tar ya tar ini tidak terdapat dalam feb ya dan feb ini tidak ada proses pembakaran tapi hanya proses pemanasan ingat-ingat ya yang dihasilkannya pun adalah uap bukan asap beda loh ya antara uap dan asap kalau uap itu dia dari cairan ya kalau sedangkan asap itu dihasilkan dari proses pembakaran siga kebakaran hutan nah eta asap ya atau siga asap kenapa etanya saruwa zat-zat karsinogen bungkul mengandung banyak karbon monoksida eta intinya pokonama orang inti nama nah sekarang saya disini berbicara menanggapi postingan yang anda posting adalah keliru ya saya sudah 3 tahun lebih saya pakai feb penyebab alhamdulillah sehat-sehat wae alhamdulillah masih lancar dalam beraktifitas segala bahkan menjadi semangat ya kalau kalian yang bukan proko bukan papers mungkin kalian tidak peduli dengan video ini tapi saya sebagai papers saya sangat menyayangkan adanya postingan-postingan yang black campaign menjelekan menjatuhkan feb sedangkan industri ini ya industri feb ini sekarang sedang berkembang di negara kita dan bahkan menjadi penyumbang penghasilan negara loh dari penjualan cukai ini ya padahal feb sudah legal loh tahun lalu feb sudah ditetapkan oleh pemerintah dikenakan cukai sebesar 57% ya cukai hasil tembakau seperti ini ini beacukai ini ya kayak gini nih pita cukai yang terdapat dalam motor liquid kalian itu sekarang para papers jadi menurut saya pbom apa urusan anda gitu ya apa urusan anda mencampuri setahu saya pbom itu mengawasi makanan gitu bpom itu pengawas obat dan makanan ya ini bukan obat loh ini liquid ya ini liquid lain obat oke lain kadahara nanti di hakan nanti dimakan saya sudah pbom ini selama 3 tahun lebih dan saya banyak merasakan perubahan-perubahan dalam hidup saya terutama dalam segi kesehatan saya nafas jadi panjang terbukti aimahnya lambun olahraga lambun nyanyi oke nafas panjang kata siapa feb bikin nafas pendek ngacau banget itu penelitian dari mana itu bpom mengeluarkan statement seperti itu ya saya rasa anda harus lebih riset lebih melakukan penelitian bukan hanya bersumber dari artikel-artikel apalagi jurnal apalagi dari hasil searching cobalah sendiri bereksperimen ya cobain kalau bisa ini cobain sama bpom itu apa yang kerasa itu kok bisa-bisanya sampai bilang feb ini kalau bisa jangan digunakanlah di Indonesia kalau rokok tembak kaum konvensional atau mereka cukup diawasi aja ngaco rokok yang sudah jelas-jelas banyak sekali menimbulkan korban jiwa di dunia ini meninggal gara-gara rokok itu berapa juta kalau feb kemarin baru-baru saja ada berita nih di Amerika sana katanya orang yang meninggal karena feb coba telusuri dulu telusuri dulu nih kalian harus tahu dulu ini meninggal karena feb febnya feb yang gimana dulu liquidnya liquid apa dulu yang mereka pakai yang mereka pakai orang liquid THC liquid yang mengandung ganja ekstraknya ini gimana gak meninggal gitu ya gak menimbulkan kerusakan tubuh mereka jadi kita harus tahu nih mana liquid yang ilegal mana liquid yang legal kalau legal di negara kita sudah ada pita cukai seperti ini ya ini tertempel biasanya di kemasan box atau dus dalam liquid yang beredar di negeri kita tapi kalau di luar sana kan mereka dengan seenaknya memakai liquid narkoba setelah mereka sakit mereka nyalahin feb bukan nyalahin liquid narkobanya tapi mereka malah nyalahin feb dan itu di Indonesia menjadi berita yang diviral-viralkan oleh musuh feb yaitu rokok konvensional alias produk sebelah gitu ya mereka bilang katanya oh tuh liat feb bikin orang meninggal feb ini padahal mereka tidak tahu liquid yang dipakai di Amerika sana itu yang 7 orang kemarin meninggal itu liquid THC liquid yang mengandung ganja tah dengegen ya omat saya pilih feb terima kasih